Ya, yang di waspatnya jelas adalah Harith ya, karena dia Magic Damage. Weh, 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 ada dua orang dong, Jackpot dong daerah tersebut, tapi WM Dragon yang tadi sudah langsung dikeluarkan. Kiboy ditabrak, Kitor dapat Memories yang keluar, dan sekarang Kiboynya menghilang. Ciewek, ciewek. Ciewek di sini akan sangat-sangat lebih baik sekali, tapi Ciewek berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya di rumahnya berbeda. Kairi, diberhasilkan dirapatkan. Ada Immortal yang pecah. RRQ mendapatkan bom bantungnya. Kairi yang termanis tanpa adanya escape ability tambahan. Dua player yang hilang dari Onyx. Mereka pasti akan kurang dari segi defensifnya dan RRQ. Mereka akan memaksa base-nya untuk dihancurkan. Oke, oke, oke. Tone permemory tadi seperti itu sudah langsung dikeluarkan oleh Skylar. Hanya saja sekarang Black Dragon bomb akan landing karamana. Udah ada zaman Force lagi, tapi Ciewek ditabrakkan. Ciewek jahilang. Pandana masih punya Immortal. Pandana mulai masuk ke pakaian depan juga. Onyx. Mereka ingin berjuang sekali lagi walaupun dipaksa keperhatian. Dan game menjadi milik RRQ.